Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi makam Presiden keempat RIKH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu 21 Mei. Kedatangan Prabowo yang juga calon Presiden 2024 ini disambut oleh para santri dengan lantunan selawat. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada jemaah pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin pun segera mengalungkan sorban putih ke leher Prabowo sebagai ungkapan selamat datang. Setibanya di Pondok, Prabowo bersama para rombongan langsung menuju area makam. Selama 30 menit mereka membacakan tahlil dan diakhiri pembacaan doa secara husuk. Prabowo memiliki kedekatan dengan Gus Dur hingga diketahui sering menjadi tukang-tukang pijit Gus Dur. Ada pun salah satu hal yang paling diingat publik terkait Gus Dur adalah pandangannya perihal Prabowo. Kala itu, ia menyebut Prabowo sebagai orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!